Beliau mempunyai darah campuran dari Cina Myanmar dan Cina Indonesia Beliau banyak membintangi film tempatan Seperti lukisan berlipun darah dan Puteri Gunung Ledang Yang mendapat pencalonan dari anugerah Oscar Wish, calon Oscar Beliau juga pernah berlakon dalam sebuah film Hollywood Yo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Tekan Kali ini kita istirahat dulu ya mereaksi film dari Biramli Karena kan ternyata banyak komentar korang ya Kemarin saya sempatkan membaca komentar korang satu persatu cuy Banyak yang mengeluh ya Banyak yang mengeluh bahwa film ini banyak part-part yang di cut gitu ya Dan setelah keesokan harinya saya mencari video original Film Biramli di Youtube Tapi yang saya gak dapat cuy Saya gak dapat gitu ya Saya gak tau mau cari dimana lagi cuy Banyak yang berkomentar bahwa Beberapa scene itu dihilangkan gitu ya Padahal mungkin pengupload video ya Mengupload film Biramli di Youtube itu menghindari copyright Tapi banyak yang gak ngerti copyright Jadi sudahlah Jadi kita istirahat dulu cuy ya Disambil kita cari yang benar-benar original Jadi buat korang yang punya video original Atau film Biramli yang original Korang bisa kirimkan saya di Instagram yang saya punya cuy ya Kalian follow dan kirimkan linknya cuy Biar saya bisa download gitu ya Dan kita react Oke Dan kali ini kita mengisi kekosongan kita cuy ya Sudah 2 hari kita gak nge-upload video Dan kali ini saya mendapatkan video dari requestan teman kita Biasa seperti biasa di Instagram cuy Ini nama teman kita Yang mana judul videonya sendiri itu adalah 12 pelakon Malaysia yang pernah membintangi film luar negara Oke Ini kayaknya sih hampir sama dengan apa yang saya react beberapa bulan yang lalu cuy ya Tentang pelakon Malaysia yang go internasional gitu cuy ya Tapi saya tertarik dengan Faktau Channel Karena Faktau Channel menurut saya apa ya Dia lebih detail gitu ya Kalau membahas sesuatu cuy Ini salah satu channel favorit saya juga di Malaysia cuy ya Oke dan tanpa banyak basa-basi lagi cuy Jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung Mundur lagi cuy 3 2 1 Oh disini masih 5 ribu ya Sekarang sudah Bagi 2 je ya 140 Apa korang perlu buat? Korang perlu follow dan subscribe Instagram dan channel YouTube Faktau Share dan like video ini Subscribe cuy ya Kenapa korang suka Faktau? Faktau akan pilih 5 komen paling banyak like Dan 5 komen secara random Penyataan akan ditutup pada Kamis 5 November 2020 Dan Faktau akan umumkan pemenang keesokannya secara like Oke Good luck korang Dan terima kasih sekali lagi atas sokongan korang Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini Pada mereka yang lain Dan ada rekuesan juga ini cuy Cadangan ya Komen saja kita bawa Taukah korang? Apakah filem pertama yang ditayangkan di Malaysia? Jawapannya ialah Leila Majnun Yang dihasilkan pada tahun 1933 Yang diadaptasi Daripada cerita cinta klasik Rakyat Timur Tengah Sejak dari itu Leila Majnun Dan Malaysia mula menghasilkan banyak pelakon-pelakon terkenal Seperti P. Ramli Era Fazira Rosham Noor Umi Aida Dan banyak lagi Namun ramai yang tidak mengetahui Bahawa terdapat banyak pelakon Malaysia Yang pernah membintangi Filem luar negara So dalam video kali ini Faktau ingin berkongsi Ini scene Scene kelakar 14 ini Sebelum itu Jangan lupa subscribe Faktau tau Dan jangan lupa tekan loceng Okay 12 Ibrahim Pendek Oh Ibrahim Pendek Ini saya sudah tahu cik Memang amat terkenal di dalam Malaysia Bang Brahim Tolong Bang Brahim Bang Brahim Tolong Apatah lagi Jika anda merupakan peminat P. Ramli Seperti Faktau Ibrahim Pendek Atau nama sebenarnya Ibrahim Hassan Merupakan anak jati kelahiran Taiping Dan dilahirkan pada tahun 1932 Suami? Eh tengok sikit lah cik puan Saya ni bukan budak Suami lah tahu Pada tahun 1962 Beliau mencatatkan sejarah Sebagai pelakon pertama di negara ini Yang pernah membintangi film Hollywood Melalui film Spiral Roads Bersama Rob Hudson Dan Gene Rollins Beliau sekali lagi menerima tawaran berlakon di Hollywood Oleh produksi yang sama Tetapi tidak disampaian Kerana visa beliau Tidak diluluskan Sebelas Tiara Jacqueline Tiara? Tiara Jacqueline Iyuk Abdullah Yang popular pada era 90-an ini Dilahirkan di Kuala Lumpur Pada 3 Oktober 19 Tiara siapa tu? Dan beliau mempunyai darah campuran Dari Cina Myanmar Dan Cina Indonesia Beliau banyak membintangi film tempatan Seperti lukisan beribu darah Dan Puteri Gunung Ledang Yang mendapat pencalonan Dari anugerah Oscar Calon Oscar Film apa ini yang calon Oscar ini? Ini menarik Kita ulang lagi Dan Puteri Gunung Ledang Yang mendapat pencalonan Dari anugerah Oscar Calon ni Berjudul Beyond Ragun 1995 Arhan John Booman Di mana beliau memegang watak Sebagai kerani hotel Okey Sepuluh Maya Karin Maya Karin Rolki Merupakan satu nama yang tidak asing lagi Dalam dunia lakonan tanah air Anak kelahiran Jerman ini Dilahirkan pada tahun 1999 Oh peteronan Jerman ya Dan beliau mendapat kewarganegaraan Malaysia Pada tahun 2009 Dia banyak membintangi film terkenal tempatan Seperti Ombak Rindu Dan Puntianak Harum Sundar Malam Pada tahun 2019 Maya berlakon dalam film seram Alone Sebagai Dr. Zulaika Yang memegang watak sebagai saintis Bersama pelakon Hollywood Seperti Donna Sutherland Dan Tyler Posey Ini keturunan juga kali Dari Tampangnya Ialah seorang pelakon Penerbit Dan pengarah Yang terlibat Lebih dari 40 film Selain di Malaysia Brown Palaris juga banyak Membitangi film-film Dari Indonesia Seperti Pengabdisaedak Gundala Dan Headshot Okey Okey Ternyata itu orang Malaysia Oh my Saya tertarik Waktu Saya pertama kali melihat Beliau itu Waktu Film Gundala Wah Ialah seorang pelakon Penerbit Dan pengarah Yang terlibat Lebih dari 40 film Selain di Malaysia Brown Palaris juga banyak Membitangi film-film Dari Indonesia Seperti Pengabdisaedak Gundala Wah ini dia ni Dan Headshot Dimana beliau Menderima banyak Pencalonan Dalam anugerah Perfilman Di negara tersebut Brown Palaris juga Pernah membitangi Drama bersiri Terbitan HBO Berjudul Half World Pada tahun 2015 Gila murid ini Lapan Diana Yusof Dilahirkan pada 3 Januari 1967 Di London, England Beliau merupakan Penggiat seni Yang mempunyai Darah kejokat Belaya Inggeris Dan pernah Membitangi Banyak film tempatan Yang terkenal Seperti Cermin Muka Muka Kaya keturunan Juga Dan bola kampung The Movie Sebagai pelakon Suara watak ratu Oh, ok Dan juga pernah membitangi Beberapa film Antarabangsa Seperti Return to Paradise Dan Anna and the King Sebagai Lady Tiang Yang dibbitangi Bersama pelakon Terkenal Antarabangsa Seperti Jodie Foster Dan Yun Fak Chow Film itu Terut dibbitangi Pelakon tempatan Seperti Harif Iskandar Sean Ghazi Aflin Shaoki Patrick Teo Zaibo Qi Tuanqi Dan KK Mogi Ok Tujuh Era Fazira Pelakon wanita Yang pernah diberikan Jelukan sebagai Primadona Film Melayu Kalau ini saya Sering banget Dilihat Antara film Yang melonjakkan Nama beliau Ialah Sembilu Gerak khas The Movie Maria Mariana Sering jadi bintang tamu Di apa Sepaturio Kalau tidak salah Cik ya Cuci Dan Polis Evo 2 Banyak banget Ya Ok Ok Hmm Hmm 6 Petio Dilahirkan pada Tahun 26 Disember 1972 Pelakon yang berasal Dari Tawang Sabah Ini juga Oh Sabah Ini Sabah Cik Wah Beliau pernah berlakon Dalam film Hollywood Yang terkenal Iaitu Ghost in the Shell 2017 Bersama-sama Pelakon terkenal Antarabangsa Peggy Benar Oh Dalam film itu Pete Membegang watak Sebagai Tony 5 Manu Maniam Manu Maniam Yang dilahirkan pada 1945 Di Ipoh, Perak Merupakan seorang pelakon komedi Yang aktif Di bidang teater Dan lakonan Beliau juga Merupakan Ahli antropologi kebudayaan dan banyak mengkaji kebudayaan Malaysia oh hampir sawar ini ya wah film lama ini sih selain itu dia juga pernah membitangi drama bersiri Marco Polo, terbitan Netflix bersama beberapa pelakon tempatan lain seperti Patrick Teo Sophie Jikan, Ramli Hassan dan Datuk Michelle Young shh, apa yang telah dilakukan dengan kawan-kawan kita ini adalah pilihan mereka untuk tinggal atau tinggal beberapa yang lebih suka untuk tinggal empat Rusham Noor Rusham Noor siapa tak kenal dengan Rusham Noor kan pelakon tempatan ini juga amat sinonim oh iya iya ini yang sering jadi film-film action dia ini saya sering lihat dia di apa di film-film Malaysia ya khususnya film-film action dalam film tempatan wah panjang banget Akbar Hariam Metro pernah menyenaraikan beliau sebagai salah seorang daripada 10 pelakon senior Malaysia paling laris sepanjang zaman ini banyak banget film ini masalahnya Rusham Noor ditawarkan untuk berlakon dalam film Hollywood Tamil bersama pelakon lagenda Rajinikan berjudul Kabali dalam film itu beliau memegang watak antagonis yang bernama Pak Baca 3 Debbie Go Go Siok Sim atau dikenali sebagai Debbie Go dilahirkan pada 8 November 1978 di Johor Bahru beliau merupakan seorang pelakon film dan drama di Malaysia Debbie juga merupakan Oh iya benar Debbie mula mencipta namanya sebagai pelakon yang berbakat apabila membintangi beberapa drama dan film seperti Age of Glory 2008 The Descendant 2010 selain itu Debbie juga pernah membintangi film fiction Lost in the Pacific 2016 dalam film itu dia membawa watak sebagai Lily Young yang merupakan salah seorang penumpang sebuah pesawat mewah yang terhempas dan diserang oleh makhluk mutasi Henry Golding Henry Golding Henry Iwan Golding ini saya sudah tahu banget di Sarawak adalah seorang pelakon model dan anak lahiran Malaysia Inggris yang menjadi pengacara di The Travel Show dari BBC sejak tahun 2014 dia di kampung ini Mr. Silence and Nature semua lagi bye bye Nama beliau boleh melonjak naik apabila dia memainkan watak Nick Young dalam film Crazy Rich Asians selain itu antara film lain pernah dilakonkan oleh Henry Golding ialah A Simple Favor ini kalau kita lihat dia ini kayak tambang-tambang orang Filipina ternyata Malaysia dan monsoon beliau juga merupakan rakyat Malaysia pertama yang menjadi tetamu di dalam The Travel Show jadi gila sih jadi tamu disini tuh gak gampang sih gak gampang ini tempatnya Justin Bieber dan kosong satu lainnya gila ya dia bisa duduk disitu cuy oh kalau ini pastinya Ipo Perak ini memang dari tahun tahun 2 udah lama banget dia lama banget masih Jiki Ching disini dia selalu main sama Jiki Ching Oh ikey 1997 bersama Pierce Brosnan Antara film Hollywood yang lain yang pernah dibintangi beliau Ialah Memoirs of the Geysha The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor Jet Li, dia ada yang Jet Li ya Dan Kufu Panda 2 Oh Kok dia pengisi suara sebagainya ya Wah, favorit gue ini Ini film favorit gue ini Kufu Panda Okay, dia pengisi suara di sini je Wah, Tan Sri Tak sangka, rupanya ramai pelakon dari Malaysia yang mengharumkan nama negara Di bersara dunia Semoga industri pefilman di Malaysia Terus Oke cewek Oke cewek, ini yang menurut saya itu sangat-sangat menarik Pembahasan dari Faktau Channel Karena dia lebih detail gitu ya Saya lebih enjoy mendengarkan ini Dan lebih dapat menceritakan itu lebih cepat gitu ya Dan ternyata di Malaysia banyak banget ya Pelakon dan sutradara atau pengarah Yang belum saya tahu gitu ya Contoh yang film Gundala itu sih ya Saya awalnya kira itu orang keturunan-keturunan luar yang ada di Indonesia Ternyata orang Malaysia ya Orang wajib banget nonton video-video dari Faktau Channel ini Karena disitu Kita bisa banyak mengetahui hal-hal yang belum kita tahu cewek Seperti saya cewek Saya baru mengetahui beberapa dalam video ini cewek Awalnya saya berpikir mungkin kayak Ibrahim Pendek kan Ini kita udah tahu cewek Yang nomor satu juga Kita udah tahu Cuman dia lebih detail gitu ya Saya baru perasan juga cewek ya Yang pertama tadi Ternyata dia pernah main di film James Bond ya Saya Waduh Padahal saya itu pencinta film cuy Saya pencinta film banget Setiap ada film baru yang berbau Pokoknya semua genre lah cuy ya Satu yang gak Saya suka gitu ya Genre horror Saya gak Saya gak suka genre horror cuy Karena Suaranya cuy Soundnya itu Apalagi kalau saya nonton film itu Pasti pakai hands-free Dalam studio gitu cuy Dan itu yang saya gak suka Kalau nonton film horror cuy Saya gak suka karena suaranya cuy Bikin kaget gitu ya Oke dan mungkin itu aja cuy ya Video kita kali ini Dan kita akan ketemu di video selanjutnya Setelah ini saya akan cari lagi ya Video-video dari Pak Tau channel Yang cocok untuk Jadi pembelajaran buat kita cuy Dan mengenal Malaysia lebih Jauh lagi Saya Indy pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Thank you next Thank you next Dan thank you next Bye